Tertangkap basah merampas ponsel milik siswi SMP sodara dua pemuda di bangkalan Jawa Timur dihakimi masa hingga nyaris meregang nyawa. Kedua pelaku bahkan dibiarkan tergeletak di pinggir jalan sebelum akhirnya dievakuasi polisi. Menendang memukul dengan tangan kosong menghajar dengan benda tumpul. Semua dilaksanakan warga saat menghakimi dua pelaku jamret di pinggir jalan raya 10 bangkalan ini. Keduanya dikeroyok masa setelah tertangkap basah merampas ponsel milik siswi SMP. Kesalahan warga bertambah saat mengetahui kedua pelaku ternyata juga membawa senjata tajam. Aksi hakim jalan itu tak ayal membuat kedua pelaku nyaris meregang nyawa. Keduanya bahkan dibiarkan tergeletak di pinggir jalan sebelum akhirnya dievakuasi polisi. Tiba-tiba datang tersangka dengan motor lalu pura-pura-pura menanyakan sebuah alamat. Tidak lama tersangka dengan inisial MT ini merebut perampas handphone tersebut lalu lari. Lalu lari menggunakan motor. Tidak berapa lama paman dari korban ini datang dan korban melaporkan kepada pamannya. Pamannya ikut mencari. Satu pelaku nyaris sudah ditahan di Mapolres, Bangkalan. Sementara itu satu tersangka lainnya yang mengalami luka cukup parah masih dirawat di rumah sakit. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur.